Acara ini dihadiri langsung oleh Kasubak TU Kementerian Agama Kota Batu, Kesbangpol Kota Batu, Kepala Desa Mojorejo, Ketua Umum FKUB Kota Batu, KKUB Desa Mojorejo, serta perwakilan tokoh agama. Kepala Desa Mojorejo, Dr. Randa Serujito dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara konsolidasi harus sering dilaksanakan guna mempererat kerukunan antarumat beragama dengan berpijak pada nilai-nilai esensial, serta nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Muhammad Rubai, Ketua Umum FKUB Kota Batu berharap FKUB dapat menjadi penengah serta pendingin dalam persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keagamaan. Terutama pada saat ini ia berharap semua elemen masyarakat Kota Batu bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah secara damai, tentram, rukun, dan aman. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan pertemuan antara FKUB Kota Batu, KKUB Desa Mojorejo, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang di Kota Mojorejo dalam rata untuk menyatukan tekad melaksanakan tahapan pilkada di Kota Batu. Harapannya pilkada Kota Batu buat berjalan dengan aman, damai, jujur, adil, dan semua wakil masyarakat berpartimikasi untuk memilih pemimpinnya dan harapannya pemimpin yang terpilih nanti benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Kota Batu. Dan bisa ditambahkan lagi terkait dengan kepadamu. FKUB sangat berperan sekali dalam rangka untuk menjaga keumunan umat peragama di Kota Batu karena bagaimanapun mereka adalah tokoh-tokoh agama yang punya peran penting, bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan edukasi kepada umatnya masing-masing sehingga kalau para tokoh agama ini dapat berkumpul, berkomunikasi, berkontekasi dengan baik, maka sekecil apapun masalah bisa diselesaikan sejak dini sehingga tidak akan muncul masalah-masalah yang besar. Karena bagaimanapun, kalau masalah itu bersumber dari kurangnya pemahaman kepada agama, maka penyelesaiannya pun akan sulit. Inilah peran tokoh-tokoh agama bisa memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat yang di Kota Batu ini lintas agama, multiagama, sehingga ini bisa menciptakan sejak dini preventif jangan sampai muncul konflik-konflik yang bertuansa agama di Kota Batu ini. Tugas FKUB sendiri adalah menjadi penentram dan pendingin ketika persoalan yang tidak menyangkut agama dalam pilkada Kota Batu. FKUB mengaku, FKUB mengaku pada posisi netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, baik secara organisasi maupun individu anggota. Di penghujung acara Kepala Desa Junerjo, Dr. Andeseru Jito berharap kepada FKUB bisa terus menjadi tempat berkonsultasi dan berkomunikasi kepada masyarakat lintas agama. Dalam konsolidasi tersebut, sekaligus dilaksanakan pula deklarasi pilkada damai pada akhir acara.